Terus pesan-pesan ibu apa aja? Selalu baik. Selalu baik. Kontestan berikutnya, dengan gayanya yang unik, siap untuk mendapatkan e-prend dari juri. Saya sangat siap sekali, saya sampai meninggalkan istri dan anak saya, saya meninggalkan pekerjaan saya untuk sebuah impian yang sudah diimpikan saya dan almarhum ibu saya. Waktu saya kalang kabut, saya terwaduk campur jadi satu itu ketika saya sudah waktunya untuk dorong trolinya itu untuk masuk ke depan tiga jurinya itu. Waduh, sampai saya jalan ini sampai ngerasa kayak bisa merasakan dan tak, tak, tak. Silahkan masuk. Halo, saya F. Halo. Kenapa ada air mata, ini ada air mata tatuannya? Ini es krim. Sama apa? Nada itu loh, Najanya Musik. Bentar, namanya siapa? Nama saya Amrizal Nuril Abdi. Saya dari Malang. Saya jualan makanan sama review-review makanan gitu, Sef. Terus, kamu jadi review makanan dibayar? Enggak. Food blogger gak dibayar? Enggak, jadi saya cari makanan-makanan yang kayak dipinggir-pinggir kayak gitu yang dia tidak punya media sosial. Jadi kayak gitu. Oke, masak apa men? Hari ini men? Aku ini masak yang sering dimasak sama ibu saya. Ini menu andalan saat idul adha. Oke, apa itu? Dia sate sapi ketumbar sama pakai acar bawang. Kayak marangi? Bukan? Mungkin hampir mirip. Oke. Hampir. Oke. Sapi ketumbar. Oke, silahkan. Cuci tangan dulu. Kenapa gak Blank? Kenapa gak Blank? Biasanya saya cuma nonton Nek TV loh. Oke, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Siap. Umur berapa kamu, Api? Saya umur 30. 30 tahun. Anak saya umur 8 tahun. Anaknya umur 8? Iya, anak saya umur 8 tahun. Cowok. Terus kamu jual makanan apa? Saya jual masakan madula jerawan gitu. Jerawan sama bebek. Jadi memang spesialnya jerawan sama bebek. Safe. Ini biasanya cuma tunjuk-tunjuk tok. Bisa masak disini ngeri. Malang kenapa kamu gak jualan bakso bakar aja? Masih belum, Safe. Berarti udah masak dari kapan lagi? Saya diajari ibu itu mulai kelas 3 SD. Tapi masaknya masak-masak kayak masak-masak rumahan aja. Oke, tapi dari kecil udah suka masak ya? Enggit. Pas kelas 3 SD itu pertama kali saya bisa masak itu sambal terong, terus jangan bening, jangan asem, kayak gitu. 3 SD udah bisa bikin sambal? Sudah bisa bikin sambal. Terus, kenapa mau ikut Master Chef? ingin mewujudkan ini, cita-cita almarhumi percaya. Yang ngajarin masak dulu ya. G, wah guntingnya mana ya? Di depan? Gunting kan? Gunting. Kamu panik sekali ya, santanya jangan loncat-loncat. Takutnya nanti yang kayak di TV. Kenapa emang di TV-TV? Memang waktunya tinggal 2 menit sekarang. Memang cuma 5 menit kan waktunya? Nanti-nanti-nanti. Ibu kamu ingin ikut Master Chef dulu? Enggit. Itu ibu saya lihat itu mulai ini, awal. Beliau tidak ada itu 2016. Dan mungkin ini aja yang bisa untuk dituruti keinginannya. waktunya tinggal 1 menit. Ini aja, Chef. Ini aja udah aman, Miss. 30 detik. Apa itu? Acar? Ini acar bawang. Satainya udah panas? Sudah. Sudah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kamu pakai susuk ya? Enggak. Itu tanam-tanam berlian di sini biar mata cantik. Dermal ini, Chef. Hah? Dermal. Ya kan diimplant kan? Iya. Ya susuk namanya. Segala sesuatu yang ditanam dibawah kulit itu udah susuk namanya. Bentar. Jadi kamu geng-geng atau preman-preman atau apa sih? Beda aja? Enggak. Cuma orang yang pertama awal kepengen tatuan, akhirnya banyak gara-gara teman juga. Kayak gitu. Kamu ngomongin saya? Enggak kan? Bukan. Ngomongin saya gak apa-apa. Tapi yang benar. Chef Renata. Siap. Terus paling sakit atau dimana? Bagian petis. Bagian petis. Paling sakit. Leher gak? Leher gak? Aman. Chef Arnold harus ngembar. Semoga suka Chef Renata. Dagingnya kamu mau apain ini? Dagingnya ini. Marinasi sama bumbunya itu. Pakai ketumbar. Sedikit serai. Terus dibakar. Tapi ini aku salah aku pas. Ini udah kamu dari mentah langsung dibakar? Iya. Dari mentah. Aku keliru itu. Dagingnya kan aku biasanya kan dagingnya itu kan itu. Lepas tadi aku ngiris itu kayak hancur itu loh. Aku terus pas katanya itu dagingnya yang prime. Apa yang prime? Prime. Ada tulisan yang di apa kayak putih-putih. Prime. Kayak stripnya itu loh. Iya. Prime. Terus bentar. Kamu jadi motivasi untuk ikut Master Chef ini? Apa? Impian ibu saya. Ibu kamu. Berarti kamu gak pengen? Saya ya pengen. Tapi yang paling mendorong adalah impian ibu saya. Apa itu loh? Oh bener. Ini udah kayak pereman mau atas di sini. Ini ibu saya. Ini yang sangat bisa mencetak saya sampai seperti ini dengan didikan beliau sampai alhamdulillah bisa ketemu sama semua juri. Ini nasinya apa? Nasinya nasi jeruk, Chef. Daun jeruk sama bawang putih? Sama bawang putih. Bawang putihnya sedikit. nasinya nasi jeruk. Seru jeruk. Seru jeruk. Sekarang ini ibu. Okey. Jadi yang akan jadi masak ibu? Tos pesan-pesan ibu apa saja? Selalu baik. Selalu baik. kamu kenapa nangis? Takut sama Arno? Tidak. Terus? Curhat tentang ibu? Pesan-pesannya apa saja? Ini adalah salah satu impian yang bisa saya capai. Yang bisa saya turuti. Kenapa? Biasanya kamu tidak nurut sama ibu? Tidak. Saya itu dulu ngamen hancur banget keluarga orang tua tidak bisa makan sampai kalau makan itu harus gadai baju dan saya ngamen sekolah jualan martabak cilok di rumah sakit begitu pulang saya ngamen sampai pagi pagi jam 3 dari pasar langsung tidur sebentar terus sekolah dan itu sampai ibu saya sampai bilang seperti sepuraan ibu saya menyenangkan seperti itu tapi dengan didikan dia itu saya bisa jadi sampai seperti ini dan yang paling menyesal ketika di titik saya sampai bisa berwirausaha saya sampai bisa sewa ruko segala macam ibu saya itu pernah punya satu permintaan pengen dibeliin mobil tapi pas ketika mobil itu dateng belum sampai naikin dapat dua hari ibu saya gak ada ibu saya meninggal itu saya akhirnya ingat-ingat betul bahwa beliau dulu pernah ikut ini kamu keesok bisa banget kamu ikut ini itu yang saya sampai bisa berani untuk bisa mengujudin impiannya ibu saya tahun berapa itu? itu 2016 ibu saya meninggal abdi kamu tuh dari tadi nasi udah jadi sambal udah jadi acar udah jadi tinggal ngangetin daging sama taruh di piring aja gerabak gerubuk banget kayaknya panik oke secara bumbu ya seasoning rasa flavor semuanya enak sambalnya enak sambalnya itu jeruknya masih bisa ditambahin lagi asamnya biar lebih tangi acara potongannya bagus nasinya enak kematangannya bagus daging bumbunya sebenarnya enak tapi pemilihan potongan daging sama kematangannya itu masih bisa lebih baik lagi sedikit terlalu matang jadinya it's a little bit overcooked sangat disayangkan karena kalau misalnya dia kematangannya sempurna it's it's almost hidangan yang it's almost the perfect dish gak ada yang salah dari hidangan kamu kecuali dagingnya aja dan sangat disayangkan karena bumbunya enak but overall penampilannya saya suka flavor is good ya gak ada yang salah dari hidangannya hampir gak ada yang salah yang salah dari kamu nya ya cuma kerja segitu aja kamu gerabah gerubuk loncat sana loncat sini kalau ke seleo kamu gimana ya itu sate sedikit overcooked ya bisa lebih juicy dagingnya lebih enak oke siap sambal enak nasinya pun juga enak bumbu meresap seasoning bisa di adjust lagi oke update silahkan maju ke depan nah kan bisa jalan kan gak harus loncat-loncat kamu sangat beruntung semua kondimen semua aspek selain kematangan daging kamu itu bener-bener almost perfect sempurna jadi itu dengan sangat mudah saya saya maafkan alhamdulillah yes dari saya oke seperti yang saya katakan tadi it's nothing really wrong dengan hidangan kamu cuma perlu perhatikan aja tingkat kematangannya itu siap siap mesti kamu perhatikan sih basically untuk detail seperti itu siap dari saya yes jadi kamu udah dapet dua yes otomatis kamu langsung masuk ke bootcamp ya siap ya Farod mau memberikan jawaban nanti aja saya ya itu yes juga tapi mungkin ya tiga yes itu tuh yes nomor saya tarik satu jangan dan pada akhirnya alhamdulillah saya bisa mendapatkan apron ini bro dari tiga yes yang langsung dikasihkan ke sejujurnya apron ini saya persembahkan untuk almarhum ibu saya untuk keluarga saya untuk anak istri tercinta saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tiga yes dari juri membuat abdi berhasil melangkah ke babak selanjutnya selamat menikmati